Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat penghimpunan dana di pasar modal hingga kuartal 3 2023 tembus Rp190,02 triliun. Capaian tersebut setara 95% dari target penghimpunan dana 2023 sebesar Rp200 triliun. Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan mencatat penghimpunan dana di pasar modal tembus Rp190,02 triliun hingga kuartal 3 2023 atau setara 95% dari target penghimpunan dana sebesar Rp200 triliun hingga akhir tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi mengatakan penghimpunan dana tersebut bersumber dari inisial public offering, right issue, serta penerbitan obligasi atau suku. Minat penghimpunan dana di pasar modal masih terlihat cukup tinggi yaitu tercatat sebesar Rp190,02 triliun dengan emiten baru tercatat 67 emiten. Di pipeline masih terdapat Rp89 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp41,21 triliun dan rencana IPO oleh emiten baru sebesar atau sebanyak Rp58 perusahaan. Secara rinci per 29 September 2023, penawaran umum per dana saham menyumbang sekitar Rp51,91 triliun dari total penghimpunan dana di pasar modal. Selanjutnya penawaran umum terbatas berkontribusi sebesar Rp37 triliun, sedangkan efek bersifat utang atau suku sebesar Rp7,97 triliun. Ada pun jumlah terbanyak disumbang oleh penawaran umum berkelanjutan IBAS sebesar Rp93,14 triliun, jika ditotal maka seluruh penghimpunan dana sebesar Rp190,02 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.